Intro MWCNU Tanggul menyelenggarakan hitanan masal yang diikuti oleh 63 anak Sebelum dihitan, peserta diarak keliling kota naik becah hias diringi dengan drumband Haji Sanuri selaku ketua panitia mengatakan setiap diadakan hitanan masal, kantor MWCNU selalu ramai peserta Hal ini tidak lepas dari situasi dan keadaan masyarakat setempat yang mewajibkan hitan kepada anak laki-laki Setiap pengantin sunat atau yang dihitan mendapatkan baju, sarung, songkok, dan uang saku Alhamdulillah kegiatan hari ini adalah merupakan kegiatan tahunan Yang dikemas oleh MWCNU Tanggul bersama dengan ranting yaitu hitanan masal Dan untuk tahun ini Alhamdulillah peserta anak hitanan masalnya Alhamdulillah 63 anak Ada peningkatan, kalau tahun yang lalu itu hanya 55, sekarang sudah 63 Dan anak hitan yang sekarang ini mendapatkan dari MWC itu, MWC bukan dari MWC sendiri 17 orang itu kelabda anak, berarti disana itu banyak orang anak, anak orang yang tidak disunat gitu Sedangkan yang lain bervariasi ada yang 3, 4, 5, 6, dan 7 Yang paling banyak itu desa Darungan, 14 anak, 63 sementara ini Bisa kadang-kadang nanti ada yang menyusul gitu lah Dan disamping itu juga untuk tahun ini ditangani oleh nagesnya PPK Nanti yang dihitan, anak yang dihitan, orang tuanya apabila ada keluhan-keluhan langsung berhubungan dengan bubar orang Untuk pelaksanaan hitanan masal, panitia menggandeng petugas kesehatan dari Puskesmas Tanggul Termasuk dari PPNI atau Persatuan Rawat Nasional Indonesia Jumber Ketua PPNI Jumber Mustakim menginformasikan bahwa hitan atau sunat zaman sekarang sudah cepat sembuh Bahkan ada yang dihitan pagi harinya, kemudian sore hari sudah memakai celana Di samping kemajuan zaman, inovasi di bidang kedokteran termasuk peralatan hitan Seperti sekarang menggunakan laser atau ring Berbeda dengan zaman dahulu yang masih kuno atau jadul Dengan menggunakan gunting atau lainnya, bahkan langsung disunat tanpa dibius Sedangkan sekarang, obat-obatan begitu banyak sehingga mendukung tingkat kesembuhan secara cepat Oke, Alhamdulillah semua ini juga karena Allah ya Allah itu memberikan manusia daya pikir yang terus berkembang Istilahnya kalau kita bilang sekarang itu inovasi ya Dengan inovasi-inovasi yang mana tujuannya sama sebetulnya Yaitu membuat orang laki-laki itu bersih dari kulupnya ya Istilahnya di Kitan itu supaya bersih dan secara ajaran agama juga ternyata sesuai dengan ajaran kesehatan Bahwa anak laki-laki kalau di Kitan itu akan semakin sehat Sehat ini untuk dirinya sendiri juga untuk pasangannya nanti Jadi akan lebih sehat dan terus berkembang kita diberi ilmu Mulai dari zaman dahulu, istilahnya calak ya Jadi sunat digres gitu ya Sekarang lama-lama-lama sunat dibikin tidak sakit, dibikin cepat sembuh Dan semuanya ini juga merupakan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi Yang semua juga karunia dari yang maha kuasa Seperti itu kami sangat berterima kasih atas perhatian dari MCNU Tanggul Yang mana kegiatan ini dilaksanakan di bulan yang penuh ini ya Penuh rahmat ya Juga di maulid nabi ya Dimana istilahnya itu ulang tahun Ulang tahun dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan untuk bersyukur kepada yang maha kuasa Selama ini kita diberikan runia yang tak terhingga ya Sehingga pada kesempatan ini juga diadakan kegiatan yang juga penuh dengan manfaat Penuh dengan kebaikan Yaitu bagaimana supaya anak-anak ini calon-calon penerus agama ini Muslim-muslim ini nantinya betul-betul diajarkan ke arah yang baik ya Dilakukan kitanan ya bersama-sama, didoakan bersama-sama Sambil kita jalin silaturahmi Insya Allah kalau kitannya akan cepat sembuh yang saat ini ya Saat ini karena alatnya selain canggih kemudian yang paling penting adalah Kesetirilan daripada alat Jadi alat yang saat ini sudah setiril ya Di proses sedemikian juga alatnya itu dibuat bebas kuman ya Sehingga nanti pada waktu selesai peningkatan selesai hitam Maka juga akan lebih cepat sembuh Kemudian juga dibantu dengan obat-obatan ya Gaman dahulu mungkin obat-obatan sangat ini Sekarang sudah banyak obat-obatan Kemudian yang berikutnya terkait dengan gisi anak ya Gisi anak ini sangat berpengaruh terhadap kesembuhan Juga kebersihan Kebersihan ini juga salah satu faktor yang menyebabkan cepatnya tingkat sembuhan Dan Alhamdulillah kerjasama hari ini Saat ini kita dengan puskes Mas Tanggul ya Kemudian dengan NKU dan dengan PPNI Mudah-mudahan kegiatan ini penuh dengan manfaat Akhirnya kami saling mengenal ya Kami memang istilahnya itu kalau PPNI itu Bapak Istilahnya itu PPNI itu berharap semakin dekat dengan rakyat ya Sehingga kita itu betul-betul bisa merakyat Juga harapannya kita akan menjadi organisasi yang bercahaya Bercahaya itu ada singkatannya Berkarakter, responsif, cerdas, sejahtera, dan berbudaya Kami berusaha dalam hal ini nanti akan memberikan yang terbaik Buat anak-anak yang di kita Sesuai dengan permintaan daripada ketua panitia Harapannya nanti hampir semuanya pakai sunat elektrik atau laser ya Dan ini kami juga kerjasama dengan puskes Mas Tanggul Sehingga kegiatan semuanya penuh dengan sesuatu yang manfaat Aman, nyaman, dan mudah-mudahan Juga semuanya nanti akan berjalan dengan lancar Dengan ridho dari yang maha kuasa Kalau dulu kitan itu ada macam-macam Pakai gunting ya Pakai apa namanya Mask ya Sekarang banyak berkembang pakai laser Bahkan ada yang juga pakai ring ya Semua ini adalah modifikasi-modifikasi yang dibuat Sesuai dengan ilmu dan penelitian-penelitian yang dilakukan Sehingga kitan sekarang sangat nyaman Jadi kalau anak-anak dulu mau di kitan ini Was-was ada berbagai komplikasi Tapi saat ini insya Allah komplikasi itu akan diminimalkan Ya namanya manusia kita hanya bisa berusaha Berusaha, berdoa Semuanya juga karena ridho dari yang maha kuasa Insya Allah untuk hari ini kami Kerjasama dari Bayinya ada 63 Ada 63 anak yang mau di kitan Kami menerjurkan PPNI Sejumlah 32 32 teman Karena nanti itu satu anak Dilakukan oleh dua orang Satunya untuk operatornya Satunya untuk asistennya Dari Tanggul, Sugito, Jember 1 TV melaporkan